Tidak mau tapi tidak boleh. Mereka mau kejemur tapi tidak boleh. Oke, sudah. Saya sudahi semua ini. Masih kisru dengan Papa Bule? Tangis mertua sahar ini di Ramadan 2020 terungkap ayah Reno. Barak menangis karena hal ini. Inces. Di Ramadan 2020 ini sahar ini mengungkapkan kalau ayah Reno Barak merasa sedih. Bulan Ramadan 2020 ini rupanya meninggalkan kesan tak biasa bagi Rosano Barak mertua sahar ini. Lewat ugan instastory-nya pada Jumat 24 April 2020 kemarin sahar ini membagikan potret kegiatannya. Selama menjalani Ramadan hari pertama bersama sang suami. Apalagi saat ini dia dan keluarganya harus berdiam diri di rumah saja akibat wabah COVID-19 yang melanda Indonesia. Namun hal tersebut tak menjadi halangan bagi sahar ini untuk beribadah. Ia membagikan potret berupa sajadah dan Reno Barak yang duduk membelakanginya. Rupanya saat itu penyanyi berjudul ke Inces itu mengambil foto di sela-sela melakukan ibadah bulan Ramadan. Di keterangan unggahannya ia menerangkan betapa bersyukurnya bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan 2020. Ditambahkan Inces Kala melakukan ibadah sholat terawih ia diimami oleh sang mertua Rosano Barak. Hal tersebut seolah menjadi nostalgia sahar ini saat ia mendengar sang mertua melantunkan ayat suci Al-Quran. Ia merasakan perasaan yang sama seperti diimami oleh al-markum ayahnya. Pemandangan yang sahduh dan indah setiap Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, sholat terawih hari kedua bersama suami. Seperti tahun lalu selalu diimami oleh papa mertua, papa Kano. Sama rasanya ketika diimami oleh al-markum papa Haji Dadang Zailani Al-Fatihah. Tulis sahar ini. Ninta Story Lainnya, pelantun lagu Seumur Hidupku itu juga menceritakan bagaimana sang mertua yang sempat menangis saat membaca ayat Al-Quran. Itu tak lepas dari fakta bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang merenggut banyak nyawa. Ayah mertuanya menangis sekalang mendoakan para tenaga medis dan relawan yang berjuang menghadapi virus corona. Sholat terawih di hari pertama kemarin begitu haru ketika imam sholat kita, papa Kano membaca Al-Quran. Fasih dan indah. Dan seketika beliau bergelimang air mata. Mendoakan para dokter dan relawan juga para perawat dan kaum muslimin lainnya dalam menghadapi wabah COVID ini. Masya Allah, ya Rab, indahnya Al-Quranmu. Kita sebagai makmum sholat semua turut meneteskan air mata betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha baik kepada kita umatnya. Dipertemukan kembali dengan indahnya Ramadan. Dengan rasa syukur, tabah dan sabar serta tawakkal. Dan yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita di rumah diberikan waktu yang sangat spesial untuk lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inilah waktu spesial hanya aku dan Ramadanku tulis sehari ini kemudian. Selesai tarawih, sehari ini juga membagikan kegiatannya dengan sang suami. Kegiatan tersebut adalah saat reno barat terpaksa harus membantu inces merawat kuku-kukunya. Setelah sholat tarawih, dibantuin bersihin kuku-kuku sama Pak R.B. Karena udah dua bulan gak berani memanggil orang untuk menipedi. Terima kasih suamiku yang soleh, masya Allah ta'ala barakallah. Selain membagikan kegiatan Ramadan itu, inces juga sempat merubah di momen kalah yang memasak di dapur untuk sang suami. Berbeda dengan inces yang menikmati hari indah berpuasa Ramadan. Dan pada saat itu juga, Lauren, papa angkatnya yang berada di Belanda membagikan momen dukungan atas pelaksanaan kegiatan Ramadan di Indonesia. Dia membagikan kegiatannya sehari-hari seperti biasanya. Tak lupa, dia juga menyilipkan caption selamat bersaur dalam rangka kuasa Ramadan. Lalu kira-kira bagaimana, guys, terkait hal ini? Terkait pemertuasa hari ini? Terkait papa angkat sugerudu atau yang dikaitkan sebagai sugerudu bagi sehari ini atau yang lainnya? Tapi keluarga Reno tak menanggapi hal itu berlebihan. Mereka sudah cukup arif dan biaksana membiarkan gosip-gosip yang tak terbukti itu menjadi sesuatu anginan lalu. Lalu bagaimana kira-kira untuk kalian? Jangan lupa klik komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.